Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher dan sekarang di tanganku ini ada handphone Poco M3 jadi handphone ini kasusnya adalah terkunci akun Mi-nya kita akan coba untuk mengunlock akun Mi pada Poco M3 ini menggunakan metode Mi Assistant jadi tanpa membongkar handphone, tanpa melakukan test point dan juga tanpa akun out kita akan cek dulu Mi UI recovery-nya karena syarat untuk bypass akun Mi atau unlock akun Mi via Mi Assistant adalah harus terinstall Mi UI recovery versi 5.0 kita akan masuk ke recovery mode, tekan volume atas dan tombol power kalau handphone sudah restart, lepaskan tombol powernya tahan dulu tombol volume atas sampai handphone masuk ke recovery mode seperti ini perhatikan, disini keterangannya Mi UI recovery pada handphone ini sudah menggunakan versi 5.0 jika teman-teman masih mendapati Mi UI recovery versi lawas silahkan bisa update dulu firmware-nya menggunakan Mi Flash Pro dengan metode Mi Assistant juga untuk upgrade firmware-nya selanjutnya kita akan siapkan dulu kabel data yang bagus langsung saja kabel data kita colokkan ke komputer dan kita akan bergabung dengan tampilan Windows kita untuk kita siapkan filenya disini ada sebuah tool gratis dari GSM Sulteng kita bisa menggunakan tool ini secara gratis tanpa membeli aktifasi terlebih dahulu langsung saja kita ekstrak dulu filenya dan untuk password ekstraknya adalah magelang flasher huruf kecil semuanya kemudian setelah terekstrak akan muncul sebuah folder hasil dari ekstrakannya dan selanjutnya sebelum kita jalankan tool tersebut kita hubungkan dulu handphone ke komputer dalam posisi Mi Assistant mode caranya pada main menu MIUI recovery 5.0 ini ada menu connect with Mi Assistant kita turunkan saja menggunakan tombol volume bawah ke menu connect with Mi Assistant tekan tombol power untuk OK-nya sampai muncul tampilan handphone dan kabel data seperti ini lalu kita hubungkan handphone ke komputer menggunakan kabel data perhatikan handphone sudah terhubung ke komputer sekarang selanjutnya bisa kita jalankan toolnya dengan cara kita double klik file heri sulteng v2.exe ini dia toolnya sudah berjalan kita tunggu sebentar waiting for device set load kita tunggu device connected kemudian read device info modelnya adalah citrus code name dari Poco M3 kemudian perhatikan sudah berjalan untuk proses unlock akun Mi-nya handphone ini ternyata sudah menggunakan MIUI versi 12.5.9.0 namun beberapa kali kita mencoba tool ini untuk eksekusi akun Mi pada MIUI 13 juga berhasil tidak hanya MIUI 12 saja selain unlock akun Mi tool ini juga sekaligus bypass akun Google-nya jadi dua kasus langsung sekali jalan oke sudah selesai ya prosesnya ada keterangan successfully finished kemudian handphone otomatis restart maka kita tunggu dulu sampai proses restartnya selesai kemudian handphone akan menyala di logo Poco kemudian menyala lagi di tampilan animasi booting pada logo MIUI kita tunggu sampai proses loadingnya selesai dan ini dia kita akan lihat hasilnya bersama-sama untuk proses loadingnya sudah selesai handphone masuk ke tampilan selama datang pada MIUI 12.5 jika kita perhatikan tampilan terkunci akun Mi-nya sudah hilang tapi kita akan coba untuk setup dulu handphone ini sampai ke tampilan menu kebetulan juga untuk handphone yang aku pegang ini sudah terhubung ke jaringan internet via wifi jadi kita bisa langsung menyaksikan jika handphone ini betul-betul sudah ter-unlock akun Mi-nya handphone kita setup dalam posisi terhubung ke jaringan internet via wifi dan sudah tidak terkunci lagi akun Mi-nya kita coba untuk ganti dulu ke wifi yang lebih kencang ya ini dia kita ganti SSID wifi-nya dulu oke kita lanjutkan setup-nya lagi untuk akun Google juga sudah sekaligus terhapus jadi biasanya pada handphone Xiaomi yang di-reset kemudian terkunci akun Mi-nya bisa dipastikan di dalam handphone tersebut juga terkunci atau terdapat akun Google-nya maka ketika kita sudah selesai meng-unlock akun Mi-nya kemungkinan handphone masih terkunci akun Google tapi menggunakan tool ini, GS Assist Tool ini dua kasus langsung bisa terselesaikan yaitu akun Mi dan juga akun Google kita tunggu sebentar setelah proses loading ini kita akan lihat bersama-sama jika tidak ada halaman terkunci akun Google pada handphone ini yang ada adalah halaman login akun Google seperti ini dan halaman ini bisa kita lewati saja tak perlu kita login-kan akun Google-nya sekarang kemudian kita lanjutkan setup-nya sampai ke tampilan menu teman-teman bisa menyaksikan sendiri tool ini sangat ampuh untuk meng-unlock akun Mi sekaligus akun Google pada handphone Xiaomi versi terbaru dengan MIUI recovery yang sudah terupdate ke versi 5.0 bagi teman-teman yang mengalami kasus serupa seperti pada Poco M3 ini dan ternyata untuk versi MIUI recovery-nya masih pada versi lawas yaitu MI recovery 3.0 maka teman-teman bisa meng-upgrade versi recovery-nya dengan cara meng-upgrade pula firmware-nya untuk cara flashing-nya bisa menggunakan Mi Flash Pro dengan flashing file firmware yang berbentuk zip maka bisa kita flashing menggunakan Mi Flash Pro tanpa menggunakan out setelah itu MIUI recovery-nya juga akan terupgrade ke versi 5.0 namun tidak semua handphone Redmi ataupun Xiaomi mendapatkan update MIUI recovery versi 5.0 hanya beberapa versi yang paling baru saja yang mendapatkan upgrade MIUI recovery 5.0 oke ini dia untuk Poco M3 sudah berhasil kita setup sampai ke tampilan menu kemudian kita cek di bagian menu setelan kemudian masuk ke bagian akun Mi dan kita lihat ternyata ada tulisan seperti ini tidak dapat periksa info keamanan artinya fitur akun Mi ini tidak bisa kita gunakan lagi namun yang jelas akun Mi pada handphone ini sekarang sudah berhasil terbypass sudah bersih akun Mi-nya handphone bisa kita gunakan dengan normal seperti biasa kembali kita bisa meloginkan akun Google melalui aplikasi Play Store kemudian mendownload aplikasi yang kita butuhkan namun untuk fitur akun Mi-nya sudah tidak bisa kita gunakan lagi dan ini adalah Poco M3 dengan MIUI versi 12.5.9 oke terima kasih sudah menyimak video ini mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya ingat tetap jaga harga servisan dan akhir kata dari kami wassalamualaikum tentu saja mantap jiwa jadi nota selamat menikmati